Intro Give it to me I'm worth it Baby I'm worth it Intro Give it to me I'm worth it Give it to me I'm worth it Give it to me I'm worth it Yeayy semangat Dan sudah ada Caca dan Desta Ya Desta Desta sekarang udah kecil ya Ya udah sekarang udah kecil ya Hei Gumi Hei Papanya kemana oh syuting ya Itu kan dia siaran pagi Oh tiap pagi Desta siaran berarti Dari pagi-pagi udah jalan terus ya Senen sampe Jumat doang sih Itu udah ada dulu dong kesana Main apa Ya makasih ya Oke sahabat pagi yang ada di rumah Langsung mendekat aja ya ke radio ya Ke TV Oh buat kamu ya Nah sekarang kita lagi mau ngobrol nih sama Megumi Megumi gimana perasaan kamu Kamu sekarang lagi nyusun script sih katanya Belum ngerti ya Usia berapa tahun sekarang? Sekarang udah setahun 9 bulan Setahun 9 bulan? Oh udah mau 2 tahun bentar lagi ya Iya dong Oke Udah enak sekarang ngajak mainnya kalo udah jalan begini Atau justru lebih repot? Tapi Gumi kalo dari postur tubuhnya Lebih keliatan kayak setahun 10 bulan ya Iya Itu beda 10 bulan doang Emang kan lagi gua masuk segitu Ini suka ngelawak juga gak ya papanya? Lumayan Lumayan ya Ceo ngurus Gumi gimana sih? Awalnya kan ibu muda banget lagi kan? Kan sama kayak istrinya kan? Sama betul 19 tahun ya 19 tahun Tapi kalo denger kalo cerita dari Desta Justru yang lebih panik Desta Desta mah parah emang panikannya Sama cowok-cowok pasti begitu Lebih kelasan dia justru malah Bener emang gitu Emang parah banget sih Cuman emang gak Kalo untuk Gumi sih Kalo sekarang ya Kalo sekarang sih aku lagi ribet Karena dia udah bisa ngelawan nih Sekarang lagi Lagi jaman-jaman yang ngelawan Jadi maksudnya kalo aku Bilangin Bilangin enggak gitu Dia udah mulai ngelawan Terus mulai nunjuk-nunjuk tangan Gak boleh gitu-gitu Terus dia bales Ngikutin kita kan Ngikutin Dia niru Dia niru Kayak gitu-gitu sih Tapi sih sekarang enggak sih Maksudnya ya Taling itu doang Kalo anak cemel Sebetulnya lebih Kalem Bener gak? Lebih kalem sih sebetulnya Sebetulnya Aku sih ngalaminnya gitu di rumah Kayaknya iya sih Cuman gak tau deh Mungkin karena gak ada abang-abangnya Kalo gue ya Si Lovai paling kecil Justru suka nasihatin abang-abangnya Kalo abang-abangnya Gak boleh Pokoknya dia deh Selalu jadi penangan Iya sih Menak cewek Gumi mau kemana cantik? Mau kemana? Oke Dia mau pergi sama temen-temennya Udah udah dijemput Gumi udah dijemput Temen-temennya tuh Katanya mau cabut Nongkrong Coba kita lihat foto-fotanya Ini Ada Gumi tuh Cabut kayaknya Termasuk yang dandanin anak ya Kompak-kompakan gitu kan Tapi kalo yang kayak gitu tuh Bapaknya yang dandanin Oh Karena itu persis gaya bapaknya Oh iya ya Ya ampun Gede banget ya Itu Sebelah mana ya Gumi Liat tuh Gumi Liat tuh Gumi Liat tuh Liat tuh Gumi Liat tuh Lagi kekondangan Gumi Itu Suka diikutin olahraga gak nih Cak? Belom sih Cuman kalo berenang ya Suka dia berenang Tapi kalo olahraga gitu-gitu Belom sih Karena aku masukin sekolahnya aja Baru nanti Dua tahun lah Maksudnya kalo untuk Ya gak tau sih Mungkin ibu beda-beda kali ya Ada yang kelas bermain Malah ada yang Masih Lapan bulannya udah dimasukin sekolah Jangan kalo aku sih Dua tahun lah kayaknya Baru dimasukin ke sekolah gitu Ya ini ada olahraga Akuatik namanya untuk anak nih Akuatik itu aktivitas yang pakai media air Misalnya renang, polo air, selancar, menyelam, dayung, atau kano Nah kalo Gumi termasuk yang akuatik ya Renang juga kan Kalo kemarin sempet angkat besi kan Terus enggak Sekarang udah enggak Oh udah enggak Sempet kemarin angkat besi Berapa kali Ini bisa dilakukan oleh anak Sejak usia enam bulan Yang penting Kontrol kepalanya Sudah baik ya Sudah baik Ada usia ini Anak tidak akan alami ketakutan Manfaat dari olahraga air Itu bisa memperlancar sirkulasi darah Dan kerja organ-organ tubuh Bisa juga menjalin kedekatan orang tua Ini biasanya Seminggu berapa kali? Kalo renang? Seminggu ini Ya paling dua kali ada lah ya Ya pokoknya Enggak tiap hari Tapi enggak jarang juga Paling enggak seminggu dua kali lah 15 menit 15 menit Saya juga kan di rumah juga gitu Maksudnya berenang gitu kan Kayak berenangnya juga simple banget Jadi kayak bentuk dua kali dua gitu Ya ibu mainannya regas kayaknya ya Lebih kebak sih Itu kan kalo renang lebih kebak ya Lebih kebak Saya kerenam disitu Itu juga olahraga akuatik Ya Allah Aduh sayang banget ya Allah Aku dipuluhin gitu Lucu banget sih Lucu banget Lucu banget Dibok-bok Ini siapa namanya? Lagi bobo ya? Lucu banget Ada tempat yang cocok banget buat berlibur sama keluarga nih Di China ada wahana air yang tempatnya keren banget Jadi kayak tersusun dari gelembung-gelembung air yang besar Namanya Happy Magic Water Cube Ini adalah Oh ini gelembung air raksasa yang spektakuler Ini ada di China ya Pak ya? Ya Awalnya ini tempat pusat akuatik nasional Beijing Tapi sekarang malah jadi wahana air Yang dibuka untuk umum Keren banget Keren banget Ini gak ada nih jangatan Makanya adanya di China ini Kak Ya Kemana terakhir liburan kemana? Ke Ke Sama Megumi Sama Megumi kemana? Sama Megumi baru terakhir itu Paling jauh ke Singapura Tapi sakit Karena Megumi ini termasuk sensitif Kayak dia kan ada sinus kayak aku juga kan Jadi maksudnya gampang alergi Gampang alergi, gampang sakit Jadi kalo tiap kemana gitu pasti Pilak Harus siapin segala macem Kalo dia kan ada riwayat itu Apa Kejang sama KDesta Oh sempet Jadi step itu Kalo panas dikit langsung dikasih Obat Tapi kalo anak-anak katanya juga emang Wajar juga kalo ngelewatin ada yang step Turunan katanya Ya itu riwayat Desta Desta Step terus Tapi sekarang udah Sekarang dia lebih ke by step ya UBB Dia lebih ke step by step UBB Hah? Ngapa Cah? Oh udah bobo Taruh sini aja Bobo sini Ini udah lancar banget ngomong ya? Belom banget sih Cuman lumayan lah udah lebih dari Kemarin udah ngeliat deh Dia udah mulai ngajar kok dia ngajar Pasaran ke Inggris deh Oh iya ya? Ya Gumi ya? Saya yang orang tuanya aja gak tau Saya yang yang so tau Tapi gue liat tuh di rumah suka ngajak anak-anak olahraga ya? Iseng Jadi kalo misalnya Ada waktu itu Oh iya aku liat petnya Olahraga Itu bagus loh Tih Itu lucu Jadi itu bukan menjadi penghalang justru Gara-gara punya anak jadi males olahraga Jadi kayak misalnya kita Anaknya ikut Kita misalnya butuh beban gitu buat ini Kita apa yoga ya Kak? Yoga Kadang-kadang body pump gitu kan Kadang-kadang pake weight kan Jadi pake anak kita angkat-angkat Jadi kan dia sambil main Ini gitu Padahal kita lagi ngelatih tangan Buat Ada yang kamu kasihnya di Instagram tadi? Ada Ada Mau ada lagi Bisa diliatin? Ntar kita liatin lagi Tapi ini coba kita liat nih Ini ada beberapa juga yang ibu mengajak anaknya untuk olahraga Oh gak gitu-gitu Gue juga sempet tuh Semangat tau lucu tau Anak kecil tuh pasti pada ikut-ikutan Jadi kalo gue post up Dia tadi sambil Kilih-kitikin anak Semduh-jum-jum gitu Kalo saya post up Ya men Aku mau gitu ah ntar di rumah Sama anak ah Iya sama anak tuh Seru 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 Nah terus kadang Bentar dia lagi main musik di belakangan Gak apa-apa dia main gitu Gak apa-apa dia main gitu Gak apa-apa dia serap bebas Bebas disini reloknya Oh santai Gak apa-apa bumi Mere main gitar buat kamu ya Nih 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 Bisa Tuh Bisa Lagu apa I love you You love me Gak usah udah Gak usah ya Oh dia mau main kecapi Jadi main kecapi, jadi main kecapi di sini. Duduk. Wah. Tuh waktu dia. Bisa gak? Mau dibawa kemana? Bisa gak? Nah, mau dibawa kemana? Lagi, taruh sana. Lagi, taruh sana. Oke, makasih ya. Oke, tadaaa. Selesai deh. Ini kalo lagi rewel, dia paling tenang, kalo paling cepet. Dia, apa ya, misalnya ada mainan kesukaannya. Biasanya dia, nah itu dia sih sama gadget gitu. Dia kayaknya, darah musiknya ada nih, suka gitar. Terus biasanya, paling suka dengerin lagu. Itu tadi yang awal, opening worth it. Worth it? Opening worth it. Opening worth it gitu ya. Ini ada tayangan, dokter menenangkan bayi nangis dalam waktu yang sangat cepat. Kita liat tayangannya nih. Dokter Bob dari California, Amerika Serikat punya metode yang ampuh buat menenangkan bayi yang nangis. Oh iya, ini aku pernah liat juga sih. Nah, ini kan nangis banget tuh. Ini kan nangis banget tuh. Iya, iya. Diangkat-angkat sama diri. Terus di, gimana ini? Ya ampun. Iya, iya, aku sering liat, aku pernah liat sekali sama dokter. Sempet dipraktekin gak aku, Gumi? Pernah, diem. Iya. Itu waktu main Gumi 4 bulan. 4 bulan, 3 bulan. Ini buat bayi ya. Buat bayi. Jadi kalau nangis, dia kayak ditungkerpin gitu. Jadi dokter tuh megangnya enak banget gitu. Kayak... Ternah ya. Oh, diem langsung. Jadi metodenya sudah dipraktekkan selama 30 tahun ya. Seperti ini. Dan ini adalah salah satu untuk menenangkan bayi sambil dipakain baju dan segala macam. Bayi gak lagi nangis. Ya ampun. Cara gendongnya agak ngeri tapi ya. Cuma dia udah... Iya, kayak gendong. Tuh, mau nulis. Katanya next. Katanya next. Katanya next. Oke, oke. Siap, siap Gumi. Next. Tulis apa? Tulis namanya Megumi. Bisa gak? Gak bisa ya. Belum, belum, Pak. Ini buka. Terakhir saya ngasih spidolnya ke anak saya. Meja saya warnanya jadi kayak ada spidolnya gitu loh. Meja sama sofa biasanya. Nanti bentar lagi anak lu. Itu pajangan-pajangan dirumah lu tuh yang bagus, rapi-rapi tuh ya. Mendingan mulai diselamatin. Itu udah mulai gue. Tulis, tulis, tulis ya. Tulis. Ada. Gitu. Nih. Oke. Nih. Ya. Tulis. Nih. Kakak pegangin. Kakak pegangin ya. Kakak ya. Mbak. Nih ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Kakak pegangin ya sayangnya. Nih kakak pegangin nih. Nih. Duh. Masih ngomongin soal baby ya. Iya. Ini ada tips bagaimana mengajak anak untuk berbagi. Ini kita ada tayangannya. Ada anak bayi yang berebut. Dia berebut dot. Kembaran nih gak bayinya bayi kembaran. Kembar. Iya. Jadi anak emang perlu berlatih dalam banyak situasi. Mulai dari yang sederhana. Minta dengan baik atau pinjamkan barang miliknya dengan ikhlas. Ya. Ya ampun lucu banget. Dan bisa memanfaatkan buku cerita atau kreasikan dongeng sebagai alat bantu. Rebut handot. Rebut handot. Ini teman kembaran rebut handot. Aduh. 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 Ini cuman banget. Cuman banget. Cuman banget. Dibat lagi. Nah, libatkan anak dalam kegiatan belajar aktif dan mengawal. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Oh, cuacu banget. Cuman banget. Cuman banget. Cuman banget. Cuman banget. Ini kalau udah ada adeknya nih, bisa jadi mulai-mulai rebut-rebutan nih. Nah, no. Dia kayaknya suka drawing deh. Kalau sayuran, Gumi, makannya susah gak? Sayuran sekarang lagi susah. Tapi kalau buah, lancar. Ah, bagus. Cuman sayurnya emang lagi susah. Tapi kalau buah, gak pernah adek sih. Kayak di-slipin-slipin gitu kali ya, sayuran. Sama kan kayak sekarang udah ada, itu kan yang apa, suplemen yang... Yang kayak sayuran gitu ya. Itu, ya, gak tau sih. Katanya sih ngaruh. Itu buat bantuin. Cuman aku belum nyobain aja. Karena kan emang kalau umur segini lagi aktif-aktifnya. Kadang-kadang kan dari yang biasanya gemuk, akhirnya mengurus gara-gara makanan segala macem. Tapi ini memang aktivitasnya lagi tinggi sih. Ya, roti sobeknya Gumi juga udah mulai berkurang tuh. Paham sih. Masih ada ya. Oke deh. Papanya sama Megumi deket juga ya? Sangat. Sangat ya. Anak cewek itu pasti begitu. Emang pasti ya. Saya juga gitu, ngalaminya begitu. Aduh rasanya. Karena ketanya semua pasti anak cewek tuh deketnya sama bapaknya sih. Oke. Makasih ya, Cak udah mampir kesini. Iya. Adalah mau jalan lagi sama Megumi? Iya nih, Megumi mau praktek. Oh praktek ya. Praktek apa? Dokternya yang praktek. Sekiranya Megumi yang praktek. Iya dong dokternya. Oke deh kalau begitu. Cak, makasih banyak. Megumi lagi mau ngebangun rumah. Dia lagi dicariin sama mandornya ya. Gup ya. Oke, balik Megumi. Makasih. Dadah. Ya Cak, makasih juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.